Intro Nah, ini dia. Bagus gak hasil fotograferku, Nak? Iya, awas berani-berani posting ini ya. Ini bagus banget. Awas berani-berani posting ini ya. Aku tuh lagi suka foto-foto loh, Nak. Ya ampun, Reza. Pengen banget jadi fotografer profesional. Tapi emang bener ya, yang namanya orang tuh kalau misalnya bisa foto, itu ada skill dari dalam loh. Masa ini kayak gini butuh sekali? Masa, Reza. Jangan doa, iya butuh skill. Eh, aku punya loh, aku punya loh informasi. Jadi ada salah satu teman gitu ya, usianya masih muda, skill fotonya luar biasa. Jadi memang yang namanya skill tuh gak mandang orang mau dia kondisinya kayak apapun. Tapi kalau misalnya punya gift yang luar biasa, Pemirsa, kita pasti ngeliatnya bakal, wow, dia aja yang seperti ini kondisinya bisa berprestasi. Dan selalu semangat. Dan selalu semangat pastinya. Siapakah dia? Siapakah dia? Ada Mazul Karnain, ini dia ya, panggilannya Mazul. Mazul ini Pemirsa sejak kecil, usianya sejak kecil gitu menyandang defable. Tetapi dengan kondisinya yang seperti ini, begitu ya tidak menyurutkan Mazul Karnain, pemuda berusia 25 tahun untuk mengukir prestasi sebagai salah satu fotografer handal di tanah air. Jadi awalnya menggantikan tugas teman kerjanya, nah mulailah Mazul ini mengenal yang namanya kamera, sampai akhirnya jatuh cinta dan berprestasi di dunia fotografer. Dan anak-anak belum lama ini Mazul bersama fotografer dari 19 negara juga berkesempatan memamerkan karya foto-fotonya di Istanbul, Turki. Jadi selain itu sebagai mahasiswa fakultas hukum, Zul ingin segera bisa menyelesaikan studinya agar bisa mengabadikan dan mengabdikan diri bagi kepentingan sesama kaum defable yang selama ini masih dipandang sebelah mata. Betul sekali. Jadi awal mulanya adalah menggantikan tugas teman kerjanya, Naim, mulai mengenal kamera dan terus belajar secara otodidak melalui internet. Itu dia awal mulanya. Itu dia awalnya ya. Mazul menjadi seorang fotografer. Dari video dan juga cerita Mazul ini kita belajar apapun kondisi Anda, itu bukan berarti Anda bisa berhenti untuk berkarya, mengeluarkan kreativitas yang luar biasa. Bahkan harusnya itu adalah seperti trigger ya Reza ya, biar bisa lebih baik lagi menghasilkan sesuatu dan ini adalah sosoknya Zul Karnain. Wow, itu dia ya yang menjadi inspirasi kita. Sudah ada di sini, halo. Selamat datang Mazul. Usianya 25 tahun, prestasinya luar biasa. Betul sekali. Ini di depan udah ada kamera dengan lensa yang luar biasa. Wow. Mazul kalau misalnya berbicara awal mulanya, tadi kita juga sempat melihat tayangan tadi, boleh diceritakan kembali awal mulanya sampai bisa terjun menjadi seorang fotografer yang bisa mengharumkan sama Indonesia. Awalnya saya itu hanya tukang foto KTP. Foto KTP? Ya, sebelum ada KTP elektronik. Jadi yang di kelurang-kelurang yang duduk itu aja gitu mas ya? Ya, sebelum ada KTP ya. Jadi ada KTP yang dia dibuat dari, fotonya dibuat secara manual gitu kan. Jadi tugas saya dulunya seperti itu. Oke. Gitu. Nah lama-kelamaan saya mulai cinta dengan namanya fotografi. Dari situ saya mulai mencari-mencari artikel di Google. Terus saya banyak belajar juga di Youtube. Jadi otodidak untuk proses belajar kamera itu sendiri. Awal mulanya pasti kamera sudah punya kah atau minjem dulu? Pertama minjem. Pertama minjem? Pertama minjem, kemudian saya kredit selama 18 bulan. Ini kah kamer ini? Belum. Yang awal. Oh yang awal itu dikredit selama 18 bulan. Niatnya adalah untuk apa nih? Untuk akhirnya beralih profesi menjadi seorang fotografer? Pertamanya hobi sih sebenarnya. Awalnya jadi kredit itu untuk hobi dulu? Oh iya hobi. Nah disitu ternyata fotografi itu kalau kita benar-benar serius itu bisa menghasilkan sesuatu. Sudah terbukti? Iya benar. Buktinya dengan fotografi sampai sekarang saya bisa menghidupi keluarga saya. Alhamdulillah. Tapi Mas Zul mohon maaf sebelumnya. Pada saat menguatkan diri untuk bisa menjadi seorang fotografer dan mengkredit kamera selama 18 bulan, respon keluarga seperti apa Mas Zul? Penolakan besar sih. Apa yang mereka katakan? Buat apa beli kamera? Toh kita gak tau kan bisa ngembalikan uang yang segitu banyak atau enggak gitu. Saat itu harga kamera? Sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7 juta rupiah dan itu dikredit selama 18 bulan, penolakan diterima dari pihak keluarga. Apa yang membuat Mas Zul bisa menguatkan bahwa langkah saya tepat untuk mengambil atau mengkredit kamera ini? Saya selalu ngasih uang sama orang tua gitu. Tapi di sisi lain orang tua belum gak tau gitu kalau uang yang saya kasih itu adalah hasil dari saya mutret. Setelah hampir satu tahun berjalan, kamu masih kerja di kantor advokat. Sebelumnya kan saya kerja di kantor pengacara gitu selama 3 tahun. Enggak Bu, terus kamu ngasih uang ke ibu sama bapak itu uang dari mana? Dari motret saya bilang. Terus kemudian kata orang tua? Ya udah mulai sekarang saya izinkan kamu buat motret. Alhamdulillah. Sampai akhirnya dapet terstulah ya dari orang tua. Baik, kalau misalnya kita lihat Reza, saya minta maaf sebelumnya Mas Zul. Jadi memang di sini kan tema kita atau mungkin yang kita perlihatkan juga sama Pemirsa bahwa di Fable itu bisa punya yang namanya kreativitas yang luar biasa. Contohnya adalah Mas Zul. Kalau misalnya kita lihat nih Mas Zul yang namanya tombol-tombol kamera ini kan kecil-kecil sekali ya. Cara Mas Zul awalnya menggunakan kamera-kamera ini, ini gimana prosesnya panjang kah? Atau sempat putus asa ini gimana sih saya makanya susah banget gitu loh. Alhamdulillah saya, ya lumayan berat. Ya lumayan berat, dan ini kalau kurang lebih beratnya berapa Mas Zul? Sekitar 5 lah. 5 kg-an, oke. Tadi Nana sempat menyebutkan ini kan banyak tombolnya. Iya, tombolnya kecil-kecil Zul. Bagaimana cara Mas Zul bisa mengoperasikan kamera ini? Ya, saya pernah nulis suatu karya puisi gitu kebetulan saya senang dengan sastra. Saya tulis di situ dengan judul mulutku adalah tanganku. Karena saya mengoperasikan sesuatu itu bukan hanya dengan tangan, tapi saya mengoperasikan dengan mulut juga gitu. Baik dari kamera, laptop, ataupun peralatan elektronik lainnya gitu. Itu, dengan menggunakan mulut sebagai bala bantuan. Pokoknya seluruh apapun yang ada di tubuhnya Mas Zul, Mas Zul kerahkan semuanya untuk motret gitu ya. Nah ini kalau misalnya untuk lensa sendiri bagaimana untuk change focus misalnya? Boleh, saya praktekkan. Boleh, boleh, oke. Kita minta maaf sebelumnya Mas Zul, bukan niat untuk memperlihatkan bagaimana begitu ya. Cara Mas Zul, karena Mas Zul, untuk... Sebenarnya gampang sih. Wow, merinding saya Reza. Boleh. Wow, kalau bisa-bisa dilihat pemirsa. Boleh Mas Zul? Saya memang fokusnya ke belakang. Oke, sorry. Fokusnya ke belakang. Ini... Boleh saya motret grup B-nya dulu? Oh boleh, boleh. Boleh, boleh. Ayu, Mas Awe, Mas Rama, boleh senyum dulu ini mau difoto sama... Coba, pose yang paling cantik dulu. Ini hasil karya, katanya foto The Alpha. Mas, ini kita sambil ngobrol boleh ya Mas? Boleh, nggak apa-apa. Tadi kan saya... Senyum, Ayu, boleh. Saya sempat lihat juga Mas Zul, entah lagi apa konsultasi mengenai foto atau ngobrol-ngobrol sama Mas Darwish Triyadi, betul ya? Iya, benar. Itu kenapa tuh Mas? Apa yang project ke-19 negara ini? Yang fotografer dari 19 negara? Nah, kebetulan kalau di Om Darwish, Babe Darwish, saya sekolah di sana. Oke, tapi sebelum kita bahas itu, dan ini pemirsa, ada fotonya Ayu dan Mas Rama. Walaupun Mas Rama agak lemes, habis sakit gitu ya. Tapi ini tetap terlihat di sini Ayu dengan senyum-simpulnya. Tuh, ya. Nah, ini dia. Itu saya menggunakan kecepatan 60. 60? Oke. Padahal normal kecepatan itu 1 per 125. Oke. Akhirnya belajar otodidak aja Mas? Otodidak. Otodidak aja? Nah, kalau ini ada lagi? Foto rekan-rekan saya ada Gladdy di sini, ada Cynthia. Ada Cynthia. Begitu lelahnya sepertinya Gladdy enggak ya, tetap semangat ya. Itu dia. Di hari Jumat ini harus bekerja. Nah, itu dia memang membuat kurang lebih berapa lama sudah menggeluti profesi sebagai fotografer? 4,5 tahun. 4,5 tahun? 4,5 tahun. Apa yang bisa dihasilkan dari underestimate orang yang awal mulanya tidak percaya dan keahlian dari Mazul hingga Aira? Sebenarnya di fotografi saya itu tidak pernah mencari satu ketenaran. Saya tidak pernah mencari material. Tidak. Itu bukan tujuan saya. Tapi di fotografi ada sebuah mindset yang harus saya ubah tentang pemikiran lain atau pandangan sebelah mata kepada teman-teman disabilitas. Itu awal mulanya untuk mematakan omongan orang yang tidak percaya dengan, mohon maaf, kaum-kaum defable yang akhirnya membuat Mazul bergerak maju sampai sekarang. Pernah merasakan mungkin ya entah cibiran atau ada yang underestimate sama Mazul dengan karya-karya atau cara Mazul mengambil foto mungkin? Kalau dipotografi tidak. Tidak? Karena mungkin bagi teman-teman... Yang dilihat adalah karya. Iya benar. Dan awal saya dipotografi memang karya saya yang saya tunjukkan bukan kekurangan fisik saya. Nah itu dia. Karya-karya apalagi yang bisa ditunjukkan Mazul, kami akan berikan pemirsa untuk Anda di Intermezzo.